Jangan ada yang terlelap, jangan ada yang sampai terlelap di sebelah saudara. Itu sebabnya kita harus buat lebih berisik daripada yang sebelumnya. Yang kedua, karena ibadah ini juga ibadah bobok siang. Ibadah di jam bobok siang. Jadi jangan, ada satu cerita waktu Paulus lagi berkotbah, Eutikus mendengar dia lagi berkotbah, lalu terjatuh dan dia mati. Eutikus, 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 Lalu Eutikus mati. Karena Paulus berkotbah di lantai 2, sama ya, cuman Eutikus duduknya di pinggir jendela. Dia jatuh, lalu dikena tabrak MRT. Lalu Paulus membangkitkan Eutikus dari kematiannya. Tapi saya percaya hari ini saudara tidak ada yang ngantuk. Amin. Sudah makan tadi? Sudah? Itu memang berbahaya sebelum ibadah makan. Itu dia bahayanya. Bilang sama kanan kirinya, kalau saya ngantuk, pasti bukan karena pendetanya. Kalau saya nguap, itu pasti bukan karena kotbahnya. Jadi bangunkan saya. Coba bilang sama kanan kirinya, bangunkan saya ya. Judul hari ini adalah, Jangan Takut. Jangan Takut. Di Alkitab Saudara, dituliskan jangan takut, jangan khawatir 365 kali. Which is, satu perintah jangan takut, itu cocok untuk satu hari. Ditulis di Alkitab Saudara, 365 kali. Banyak orang yang berkata bahwa, takut itu wajar menandakan kamu masih hidup. Kalau itu wajar, Tuhan gak akan memberikan kalimat perintah untuk berkata, jangan takut. Benar gak? Takut ternyata tidak wajar. Takut, khawatir, tidak wajar. Takut adalah awal mula dari banyak sakit penyakit. Dunia kadokteran sudah membuktikan bahwa dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Rekan-rekan, saudara, mari kita buka pelan-pelan ya. Masmur 51, ayat 5, kenapa semua orang itu punya ketakutan? Firman-teman katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua bayi di dunia ini sudah berdosa. Tidak ada bayi yang tidak berdosa. Kita berdosa bukan karena apa yang kita lakukan. Kita berdosa karena seseorang telah berdosa terlebih dahulu. Itu sebabnya semua benih laki-laki sudah berdosa. Dari mana dosa itu? Roma 5, ayat 12. Baca dengan suara keras. Satu, dua, tiga, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab sama seperti dosa masuk ke dunia ini. Telah atau akan? Telah, berarti sudah kejadian. Ini bentuk lampau. Oleh satu orang. Siapa itu? Siapa yang berdosa dan satu orang itu telah melakukan dosa sehingga kita semua berdosa? Siapa? Hah? Hawa. Hawa. Tapi memang laki-laki is the man. Laki-laki adalah kepala dari pernikahan. Itu sebabnya laki-laki yang harus memberikan pertanggung jawaban. Karena dosa Adam. Semua orang telah berdosa. Demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah atau akan? Telah atau akan? Semua orang telah berdosa. Pertanyaannya, ada gak yang lu lakukan untuk membuat lu jadi gak berdosa? Karena semua orang telah berdosa. Karena apa? Bukan karena bayi itu melakukan dosa. Bukan karena dia mencuri. Di kandungan gitu ya. Dia mencuri. Di kandungan dia sudah berbohong. Gak ada saudara. Dia berdosa karena Adam berbuat dosa. Maka semua benihnya dia sudah contagious. Sampai kepada Adam. Maaf. Sampai kepada saudara dan saya. Kita perumah katakan upah dosa adalah maut. Jadi semua orang kalau mati pasti ngapain? Hah? Pasti masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Tapi ada kabar baiknya. Dibilang begini. Sebab itu semua sama seperti, baca dengan keras 1, 2, 3. Satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa itu satu perbuatan kebenaran? Yesus. Semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Dari kecil saya tahu bahwa semua orang sudah berdosa. Kita sakit. Dulu zamannya Adam dan Hawa ada sakit gak? Di Taman Eden ada sakit? Gak ada. Kita semuanya mengalami sakit karena Adam jatuh di dalam dosa. Dulu Adam dan Hawa pohon yang tumbuh, pohon itu gak tinggi-tinggi. Pohon itu juga gak ada yang berduri. Durian, dulu namanya bukan durian. Karena gak ada durinya. Bunga ros, gak ada durinya. Apalagi itu? Bahkan saya punya imajinasi durian itu buahnya di luar, kulitnya di dalam. Jadi kalau datang makan durian, cuma melet-melet uang. Saya tahu semua orang sudah berdosa. Tetapi, kenapa dari dulu kita susah dibilang? Kalau karena Adam, semua orang sudah berdosa. Tetapi karena Yesus, dikatakan firman Tuhan, oleh pembuatan kebenaran. Semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi karena Yesus benar, karena Yesus sudah taat melakukan semuanya dan mati di kayu salib, semua kita jadi diapain? Jadi dibenarkan. Jadi semua kita ini orang apa? Hah? Weh, ada orang Ambon. Ada orang Papua. Semua kita orang? Indonesia. Masih belum dapat. Baru yang terakhir. Semua kita? Orang benar. Sudah gak ada lagi yang mau jawab? Gak adakah iman di antara kamu? Semua kita dibenarkan karena siapa? Yesus. Jadi kita ini semua orang benar. Pertanyaannya, yang mendapatkan upah, ditulis dalam ulangan 28. Orang yang mendapatkan kesembuhan, orang yang mendapatkan berkat, orang yang mendapatkan promosi, kalau orang itu disebut orang? Orang benar. Pernah lihat gak? Kamu benar, kamu bagus, dikasih upah. Semua kita layak untuk sembuh. Semua kita layak untuk mendapatkan promosi. Semua kita layak untuk mendapatkan bisnis yang baik. Tahu gak? Bukan karena kamu melakukan kebenaran. Tetapi karena Yesus yang melakukannya 2000 tahun yang lalu. Amin. Itu sebabnya Yesus itu tidak lahir dari benih laki-laki. Karena semua benih laki-laki sudah berdosa. Dari Adam sudah berdosa. Tidak bisa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Benar gak? Tidak bisa Nabi menyelamatkan manusia. Karena semua Nabi sudah berdosa. Makanya Yesus lahir bukan dari benih laki-laki. Bukan dari benih Yusuf. Dia lahir dari roh kudus. Pakai kandungannya siapa? Maria. Benar? Makanya Yesus tidak berdosa sama sekali. Dia tidak mengenal dosa. Itu sebabnya Yesus itu gak pernah takut. Yesus itu gak pernah khawatir. Dia tidur di bahtram. Bahternya diombang-ambingkan. Lalu ada badai. Harusnya mereka mati. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus bangun. Murid-muridnya takut. Apakah kamu tidak khawatir dengan apa yang terjadi sama kita? Murid-muridnya Yesus bilang begini. Hai kamu orang yang tidak percaya. Oh berapa lama lagi gue tinggal sama lu? Lihat nih katanya. Hai badai. Tenanglah. Lasarus. Sakit. Lalu Maria bilang begini. Sahabatmu sedang sakit. Datang dan berdoa lah. Tuhan Yesus bilang begini. Oke nanti saya akan datang. Saya sedang counseling dulu. Tuhan Yesus lagi counseling di Starbucks. Saya akan datang. Tuhan Yesus tidak pergi buru-buru. Kemudian datang lagi Maria. Dia bilang begini. Tidak usah datang lagi. Karena apa? Lasarus sudah mati. Lihat. Ada kabar tidak yang lebih buruk dari kematian? Hah? Bisnis hancur? Lebih buruk dari kematian? Hah? Sakit. Dokter bilang kamu stadium 3. Kamu flu stadium 3. Pernah gak stadium flu stadium 3? Hah? Kalau flu stadium 3 itu bahkan udah gak bisa saudara. Kamu cancer. Saudara harus jawab. No. Saya pieces. Dia sangat tepat. Saya pieces. Februari pieces. Makanya saya suka makan ikan. Dia bilang. Kamu cancer stadium 3. Hey. Membuat kamu takut gak? Khawatir gak? Bosmu bilang begini. Kamu gak dapat promosi. Susah dapat promosi di sini. Karena ini perusahaan keluarga. Kamu akan dapat promosi. Susah kamu naik di sini. Kamu tuh Kristen. Kamu gak bisa buat apa-apa. Saudara. Khawatir gak? Takut gak? Tuhan Yesus ngalamin. Dia bilang Lazarus tidak mati. Dia tidur. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus gak buru-buru. Langsung pesan flight pertama. Pergi ke kotanya Lazarus. Tidak. Dia gak langsung buru-buru. Pesan grab. Tidak. Dia datang dengan damai sejahtera. Saya mau kasih tau rekan-rekan. Mugzizat itu hanya ada di area damai sejahtera. Nah. Waktu Tuhan Yesus datang. Dia bilang begini. Lazarus. Kemarilah. Saudara lihat. Tuhan Yesus itu gak pernah hidup di dalam area kekhawatiran. Sekarang manusia hidup punya seribu ketakutan. Para ahli mengatakan kita punya seribu ketakutan. Atau orang yang paling buruk sekalipun punya seribu ketakutan. Ada yang takut dengan ruangan sempit. Ada yang takut dengan ketinggian. Ada yang takut saya mengenal seseorang yang takut sama buah. Ada yang takut. Oke ini mulai common. Ada yang takut gak punya pacar. Itu sebabnya ketakutan akan menimbulkan banyak sekali pelanggaran. Takut gak punya pacar mulai berpacaran melakukan hal-hal yang tidak benar. Takut gak mendapatkan promosi. Itu sebabnya dia mulai melakukan toleran terhadap berbagai-bagai macam dosa. Takut gak dapat proyek. Itu sebabnya dia entertain orang walaupun dia tahu itu dosa. Takut kehilangan pasangan. Itu sebabnya dia memberikan tubuhnya supaya pasangannya tidak berdigi meninggalkan dia. Ketakutan-ketakutan diciptakan manusia menjadi seribu. Kita dulu lahir berapa ketakutannya? Cuman dua. Sekarang muncul 998 ketakutan. Benar gak? Mari kita lihat. Bagaimana caranya ketakutan muncul? Yang pertama kali, Roma 5 ayat 20. Mari baca dengan suara keras. Satu, dua, tiga. Oke. Lihat saudara. Roma 5 ayat 19 dikatakan begini. Sebelum ada hukum Taurat, sudah ada dosa di dunia ini. Pelan-pelan. Sebelum ada hukum Taurat, sudah ada dosa di dunia ini. Sebelum ada hukum Taurat dari zamannya Adam sampai ke zamannya Musa. Karena hukum Taurat diberikan di zamannya Musa. Benar? Sudah ada dosa. Benar. Nuh sudah berdosa. Manusia yang mabuk pertama kali dengan cap tikus. Nuh. Nuh yang pertama. Kemudian yang pertama kali menjual istrinya. Abraham. Tidur sama orang lain yang bukan istrinya. Abraham. Tetapi kenapa semua dosanya tidak diperhitungkan? Karena hukum Taurat belum ada. Hukum baru dipakai kalau sudah terbit. Benar gak? Makanya di zamannya Musa baru ada hukum Taurat. Baru orang boleh dihukum karena sudah ada hukumnya. Nah perhatikan. Ini awal mulanya ketakutan datang. Roma 5 ayat 20. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dengar baik-baik. Tahu gak iblis itu mendakwa kita pakai apa? Kan dibilang iblis itu mendakwa kita siang dan sore juga. Jadi ya tergantung iblis mau kapan aja dia pergi. Siang, sore, malam. Saudara tau gak dia mendakwa kita dengan apa? Hukum Taurat. Saudara akan lihat. Karena hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau kamu gak berhasil melakukan hukum Taurat, makanya bisnismu gagal. Iblis akan datang. Waktu saudara mulai nih, saya mau dapat promosi. Saya mau promosi, amin Tuhan, saya amin amin. Iblis akan datang. Kamu tadi baru bikin dosa kan, kemarin dosamu bagaimana? Makanya kamu gak bisa dapat promosi. Karena apa? Kamu baru berdosa. Atau saudara gak dapat promosi. Iblis akan datang. Kenapa kamu gak dapat promosi? Karena kamu ada dosa. Iblis akan munculkan dosanya. Nih dosanya. Firman Tuhan bilang apa? Gak boleh mencuri. Kamu kan mencuri. Waktu itu kan kamu mencuri. Makanya kamu gak dapat promosi. Lihat saudara. Anak Tuhan itu gak bergerak karena ada kesempatan. Anak Tuhan itu dikejar oleh kesempatan. Mumpung pak, mumpung lagi begini. Lagi ada kesempatan, kita harus lakukan. Makanya saudara, kebajikan dan kemurahan itu, kata firman Tuhan, Masmur 23, bukan dikejar. Tetapi ngapain? Dicari. Bukan dicari. Kebajikan dan kemurahan akan ngikut kamu. Jadi kalau saudara gak dapat satu, tahu gak saudara? Sedang ada yang baik disediakan. Jadi kalau saudara sedang gak dapat sesuatu, sedang gak dapat promosi, sedang gak dapat jabatan, Iblis akan langsung datang dan bilang begini. Karena kamu anak dosa. Kalau saudara setuju, tahu gak saudara? Yang baik yang sedang datang akan hilang juga. Tahu gak? Yang ini sudah gak dapat, padahal yang baik. Ayat firman Tuhan, masih ingat? Semua yang terambil darimu akan dikembalikan. Tahu gak? Kalau saudara sedang gak dapat satu, yang dua kali lipat sedang datang. Tahu gak ayat itu? Tapi kalau saudara percaya, iya ya, aku gak dapat ini karena ada dosa. Tahu gak kamu yang dua kali lipat akan hilang. Karena saudara akan menerima apa yang kau percayai. Makanya Iblis itu kemana-mana bawanya hukum Taurat. Hukum Taurat sempurna. Rekan-rekan ada yang sempurna gak? Hah? Ada yang sempurna disini? Gak ada. Ketika ditunjukkan hukum Taurat, gak ada yang bisa. Satu kali ada anak muda datang sama Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Anak muda ini kaya, YouTuber, followersnya banyak, dia kaya. Tahu kenapa dia kaya? Karena banyak yang ngelihat. Tahu siapa yang ngelihat? Gak ada dibada tiga. Dibada dua tadi banyak yang ngelihat. Kita suka ngagumin YouTuber-YouTuber, wih dia ganti mobil, dia punya jam tangan ratusan juta. Kenapa dia bisa beli jam tangan ratusan juta? Karena siapa yang ngelihat? Coba bilang sama kanan-kiri, bukan lu kan yang ngelihat? Bukan lu kan yang membuat dia bisa beli mobil mewah begitu? Lucu ya? Ada orang yang begitu saudara, keren banget. Dia beli jam tangan ratusan juta. Dia beli jam tangan karena lu lihat. Dia dapat uang karena lu lihat dan lu subscribe. Gitulah ceritanya kira-kira. Bilang sama kanan-kiranya, jangan lagi ya. Jangan lagi. Simpan dana lu untuk lantai tiga. Jangan. Jangan melihat keluarga petir. Keluarganya gundala. Jangan lihat. Jangan lihat si ini. Masa kucingnya lahiran, saudara lihat, klik subscribe. Kucingnya lahiran. Hei, masih banyak kucing di kompleks yang harus saudara layani. Anyway. Hukum Taurat itu sempurna. Ketika ditunjukkan kepada yang tidak sempurna, anak muda itu bilang begini, saya gak pernah berzinah, saya gak pernah mencuri, saya gak pernah begini, saya gak pernah begini, saya gak pernah begini. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, hukum Taurat sempurna. Lalu Tuhan bilang begini, jual semua hartamu. Karena menurut hukum Taurat, kalau mau ikut Tuhan, harus jual semua hartanya. Dia bilang, enggak, enggak bisa. Jadi, kau gak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, Tuhan Yesus itu juga punya murid yang kaya. Petrus kaya. Dia punya perkapalan. Usahanya, usaha papanya adalah kapal. Jadi, Petrus itu bukan orang miskin. Kemudian, Matius. Matius itu pemungu cukai. Matius itu orang kaya. Waktu dia ikut sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gak pernah bilang, jual semua hartamu. Benar gak? Gak sekalipun. Itu sebabnya, kalau mau ikut Tuhan, masuk surga dengan perbuatan, gak akan ada yang bisa. Hukum Taurat itu masuk ke surga, kalau taat melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum kasih. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menerima janji Tuhan. Bukan karena kebaikan, tetapi karena percaya. Amin. Makanya kalau ada hukum Taurat, setiap kali hukum Taurat dibuka, pasti kita semua ketakutan. Tahu karena apa? Karena kita, pasti ditunjukkan apanya? Dosanya. Setiap kali ada dosa, muncul ketakutan. Karena apa? Kalau ada dosa, saudara gak layak untuk sembuh. Makanya kalau orang sakit, dia gak percaya dia sembuh. karena apa? Memang aku layak disakit, karena aku ada dosa. Hukum Taurat kalau dibuka, makanya saudara takut untuk hari esok. Gue kuliah gak ya? Sudah banyak kesaksian di tempat ini, yang menunjukkan bahwa orang kuliah, bukan karena uang yang ada, bukan karena keberadaan orang tuanya, tapi semata-mata karena Tuhan baik. Sudah berapa banyak kita mendengarkan tentang kesembuhan, sudah berapa banyak kita mendengarkan orang yang promosi, bukan karena kepintarannya. Tapi yang kedua saudara, firman Tuhan katakan, di mana dosa bertambah banyak, baca dengan suara keras, di mana dosa bertambah banyak, di sana, kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi kalau lu jatuh di dalam dosa, tahu gak apa yang dilakukan sama Tuhan? Tuhan datang dengan kebaikannya, Tuhan datang dengan kemurahannya, dia memulihkan hidup lu. Roma 2 ayat 4, dia memulihkan orang dengan, bukan dengan hukuman, bukan dengan mendowngrade engkau, bukan dengan membuat bisnismu rusak, bukan membuat pernikahanmu berantakan, tetapi dengan menawarkan kebaikan. Roma 2 ayat 4. Itu sebabnya Tuhan berkata, di dalam segala hal, Tuhan turut bekerja. Kalau lu lagi sakit, Tuhan datang turut bekerja. Bukan Tuhan datang membawa sakit penyakit. Tuhan datang dengan, firman Tuhan katakan, dia turut bekerja, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau lu sakit, Tuhan datang untuk ngapain? Nyembuhkan. Kalau lu gak ada uang, Tuhan datang untuk ngapain? Memberkati. Jadi Tuhan datang bukan untuk, memiskinkan lu. Wajar, karena Tuhan sedang mendisiplin gue. Wajar, karena gue banyak dosa. Lihat saudara, jadi, saya selalu katakan, berhenti mendengar tangan hukum Taurat. Ananias dan Safira. Ananias itu artinya, kasih karunia. Anani, Anani itu artinya yang dikasihi. Hukum Taurat, Safira itu, hukum Taurat, dibangun, diambil dari batu, Safir. Ketika Ananias dan Safira, digabungkan, apa akibatnya? Mati. Ananias dan Safira, mati. Kalau kamu mendengarkan, hukum kasih. Kalau kamu mendengarkan hukum Taurat, kamu combine, gak akan ada muqzizat. Tapi, kalau kamu mendengarkan hukum kasih, terus menerus, kalau kamu hidup di dalam hukum kasih, sekalipun kamu jatuh, Satu Yana Satu Ayat Sembilan, kalau saya jatuh di dalam dosa, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Satu Yana Satu Ayat Sembilan, jika kamu mengaku, baca dengan suara keras, jika kita mengaku dosa kita, jadi dosa kita, kalau menurut ayat ini, dosa kita diampuni, disucikan, kalau ngapain? Kalau mengaku dosa, benar gak tuh? lu lagi naik motor, naik mobil, terus, tiba-tiba, ada orang nyenggol mobil lu, lalu lu senggol, lu lihat ya, lalu lu bilang, anjing, karena yang nyenggol memang, anjing, yang nyenggol memang anjing, saudara, lalu saya memang, anjing, dia juga jawab, guguk, karena dia pikir, sesama anjing, saling menyapa, saudara bilang, anjing kamu, lihat, saudara balik badan, mobil saudara ditabrak, saudara mati, sempat minta ampun gak? Hah? Masuk ke surga gak? Saudara nabrak lampu merah, habis pulang gereja, merasa suci, merasa dosanya sudah disucikan, di gereja, nabrak lampu merah, nabrak lampu merah, salah gak saudara? Menurut hukum Taurat, kalau melanggar perintahnya, pemimpin, kamu bersalah, makanya, Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan Yesus, kita bayar pajak gak? Dia ngambil uang, dia ambil, ini mukanya siapa? Mukanya raja, kewajibannya raja, berikan kepada raja, itu hukum Taurat saudara. Kalau saudara, melanggar, lampu merah, langgar lampu merah, ditabrak, sama Boeing 737. Karena saudara, menabrak lampu merah, di runway-nya pesawat. Mati. Masuk surga gak? Belum sempat. Jukrit, baru bilang, ampunkan, mati langsung. Makanya banyak anak Tuhan, kalau mau tidur, selalu berdoa, Tuhan, ampunkanlah dosaku, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kuingat maupun yang tidak kuingat. Supaya apa? Kalau dia tidur, mana tahu mati. Dia bangun, selamat masuk surga, pas bangun, ya puji Tuhan. Kemarin malam sempat minta ampun, akhirnya masuk surga. padahal dia cuman transit. Transit mau kena kakak, cuman transitnya memang bagus. Saudara, kita gak diampuni dosa, karena kita mengaku, karena saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, kita diampuni dosa, karena penebusan Kristus di kayu salib, satu kali, untuk selama-lamanya. Semua dosa saya diampuni, yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, sudah diampunkan Yesus, di kayu salib. Makanya saya disebut orang, benar. Walaupun saya lahir sebagai orang, Batak, saya orang, benar. Coba bilang sama kanan kirinya, walaupun kamu orang Jawa, tapi kamu, tapi kamu, bilang sama kanan kirinya, walaupun kamu baru saja nguap, tapi kamu juga orang benar. Kamu ngantuk, kamu orang benar. Walaupun kamu main handphone, kamu juga orang benar. Maka bersikaplah, seperti orang benar. Jangan bersikap, seperti orang bersalah begitu. Enggak ada, di sini enggak ada yang main handphone, di sini ada. Di sini tadi enggak ada. Jika kamu mengaku dosa, kata firman Tuhan, kata mengaku dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Gerika, maaf, adalah homologeo, terdiri dari dua kata, homo dan logos. Homo artinya satu, sejenis. Logos artinya pengetahuan. Kamu, dalam, ketika dikombain, arti kata itu adalah, setuju dengan, bersepakat, bersepakat apa? Bahwa, Allah itu, yang pertama, sifatnya adalah, setia. Tuhan itu setia. Sekalipun lu seribu kali, berbuat dosa satu hari, Yesus sudah menebus engkau, satu kali untuk selama lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dia telah menguduskan engkau, satu kali untuk selama lamanya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan Petrus, berapa kali aku harus mengampuni, orang yang bersalah kepada aku? Dia bilang, tujuh kali tujuh? Tuhan Yesus bilang, bukan. 70 kali tujuh. Artinya tak terhingga. Tuhan Yesus bilang gini, kasihilah orang lain, seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana? Tidak terhingga. Ada tidak batasnya kasih Tuhan? Kitab Ephesus katakan, betapa dalam, tinggi, lebar, dan, panjangnya kasih Kristus, kamu itu tidak akan mengerti, bahwa kasihnya itu tidak ada batasnya. Sehingga saudara, kalau saya jatuh di dalam dosa, saya bilang, Tuhan kau baik banget. Kau baik banget. Sudah menguduskan aku satu kali untuk selama lamanya. Kau baik banget. Lalu yang kedua saudara, yang kedua dikatakan apa? Dia setia dan adil. Kalau adil, kalau ada yang berdosa, harus diapain? Hah? Gue ampuni deh kesalahan lu, tapi lu gue disiplin. Benar gak gitu? Saya disiplin. Setiap kali saudara berdosa, ada yang dihukum saudara. Saudara gak yang menerima hukuman? Tidak. Karena Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi. Jadi siapa yang dihukum? Yesus di kayu salib. Setiap kali kau berbuat dosa, tahu gak yang harus saudara bayangkan? Yesus sedang dihukum. Yesus sedang dihukum. Makanya, kalau saya lagi, saya punya hutang. Saya punya hutang 100 juta. Ketika saya punya hutang 100 juta, saya harus bayar cicilannya terus per bulan. 2 juta, let's say ya, 2 juta, 3 juta. tiba-tiba bang hot datang. Bang hot datang. Lalu dia bilang, bang, pinjam uang bang. Pak! Ganti. Weli datang. Nah ini baru benar. Dia bilang, bang, hutangnya gue bayar. semua hutang lu 100 juta, gue bayar. Lihat saudara, saya akan bilang begini, Tuhan kok baik banget. Ada orang yang bayar hutang saya. Tuhan baik banget. Tahu gak saudara, setelah saya mengucap syukur sama Tuhan, saya bilang apa? Saya akan datangin Weli. Bener gak? Saya akan datang, kepada orang yang menanggung hutang saya. Siapa itu? Bukan Weli, Yesus. Kok Weli lagi sih? memang namanya Weli Bin. Dari Pamulang. Kalau Tuhan kita dari Nasaret. Kalau ini dari Pamulang. Saya akan datang, kepada yang membayar hutang saya. Tahu gak saudara, kalau saya berbuat dosa, justru saya merasakan kasih Tuhan. Kalau saya merasakan kasih Tuhan, saya jadi benci sama dosa. Saya ulang. Setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tetapi yang kedua, konsekuensi kedua, saya tahu setiap saya berdosa, ada yang bayar hutang saya. Ada yang dipukul karena saya. Ada yang, firman Tuhan katakan, mata harus ganti mata. Gigi harus ganti gigi. Nyawa harus ganti nyawa. Ada yang bayar dosa saya. Namanya adalah Yesus. Di dalam imajinasi saya, Tuhan Yesus sedang dipukul, dicambuk. Waktu Tuhan Yesus jalan dari Via Dolorosa, menuju ke bawah saudara, masuk ke dalam kota Jerusalem. Waktu dia jalan ke bawah, tahu gak saudara, kepalanya ditutup, lalu dipukul. Bam! Dipukul. Giginya copot. Makanya di dalam Yesa 53 dikatakan, Yesa 52 dikatakan, sudah tidak seperti manusia lagi dia. Hancur giginya, rahangnya sudah jatuh. Sudah tidak seperti manusia lagi. Dan ketika saya jatuh di dalam dosa, lalu saya bilang, Tuhan terima kasih, kau bayar semuanya. Tuhan kau baik banget. Lihat saudara, saya justru kalau jatuh di dalam dosa, saya justru makin dekat sama Tuhan. Dan semakin saya dekat sama Tuhan, saya jadi makin benci sama dosa saya. Saya jadi benci bohong yang saya lakukan. Karena untuk menutupi bohong, saudara butuh. Bohong yang lain. Saya jadi benci zinah. Saya jadi benci mencuri. Saya jadi benci ngomongin orang lain. Karena saya tahu, harga yang harus dibayar Yesus untuk melakukan semuanya itu. Saudaraku, itu sebabnya, ketika iblis datang, yang dirusak oleh iblis itu adalah image-nya Tuhan. Lihat, ini penting sekali saudara pahami. Karena Tuhan, sudah memberikan janji sama saudara, 1260 janji di Alkitab. 1260 janji. Allah itu kasih ketika dia memberikan janjinya, ketika dia bilang, aku mengampeni dosamu, gak ada syarat. Aku menyembuhkan engkau, gak ada syarat. Aku memberkati engkau, gak ada syarat. Iblis datang. Yang dirusak iblis, tahu gak siapa saudara? Image-nya Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan itu kalau mengasihi ada syaratnya, kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Harus kasih ayam hitam. Kamu harus mandi kembang. Kamu harus melakukan ini. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus puasa dulu. Kalau kamu puasa habis-habisan, Tuhan akan ngapain? Tersentuh hatinya. Saudara nangkap gak air itu? Kayaknya Tuhan itu jahat banget. Kayaknya Tuhan itu hatinya itu dingin banget. Lu tunggu dulu deh, air mata lu seember. Baru gue bantu. Yang paling banyak ngerusak image-nya Tuhan adalah gereja. Tuhan itu selalu ada syarat. Bahkan ada yang berkata, kamu sedang disentil Tuhan. Kamu sedang dihukum Tuhan karena kamu selama ini sombong lupain Tuhan. Hey, firman Tuhan katakan, di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Apa tujuannya iblis merusak image-nya Tuhan? Supaya kalau saudara benci sama seseorang, apapun yang dia omongin, entah itu baik atau buruk, saudara jadi percaya atau tidak? Saudara gak akan percaya. Kalau saudara sudah benci sama seseorang, kalau saudara sudah gak suka sama seseorang, mau dia ngasih apapun, bahkan dia ngasih berkat, saudara curiga. Jangan-jangan dia tuangkan arsenik. Dia tuangkan racun. Pas saudara ketemu di depan, dia bilang, Hey, apa kabar? Sudah lama gak ketemu cipika-cipiki. Saudara langsung ambil antis. Dia kasih burger, kasih bebek. Pas saudara ambil. Jangan-jangan ini bebek tiran. Saudara lihat. Saudara lebih panjang berdoanya. Tuhan, aku berdoa. Segala jenis virus, segala jenis racun yang dia berikan, aku matikan. Tahu gak karena apa? Karena kamu benci dengan orangnya. Maka semua image, maka semua janjinya, gak akan saudara percaya. Itu dia yang saudara harus mengerti. yang pertama sumber dari ketakutan. Makanya ada orang takut kehilangan suami, takut kehilangan pasangannya, takut kehilangan bisnisnya, takut kehilangan sesuatu di dalam hidupnya. Saudaraku, itu sebabnya Bapak harus membuka langit dan dia berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Tuhan Yesus katakan, kepadanyalah aku berkenan. Aku mengasihi dia. Makanya Tuhan Yesus ketika ada bahaya, ketika ada kapalnya diombang ambingkan, dia tetap tenang. Tahu gak karena apa? Karena dia dikasihi. Amin. Karena saudara dikasihi. Kalau Tuhan mengasihi saudara, dengar baik-baik. Jika Tuhan di pihakmu, saudara bilang apa? Saya gak ada lawan. Siapa mau lawan saya? Saudara lagi berdoa untuk satu orang. Saudara bilang, Tuhan ada di pihakku. Siapa yang akan menjadi lawanku? Masalahnya saudara juga berdoa di Sauters. Dia pun gak ada lawannya, saudara. Sekarang menjadi lawan saudara adalah kegesitan. Kelincahan doa. Bener gak? Sama lobby-lobby, pembimbing. Sekarang gak ada yang menjadi lawan saudara. Makanya ketika kapalnya diombang ambingkan, Yesus ngapain? Tidur. Tetapi kalau kita gak percaya lagi sama sosoknya, yang pertama kali muncul adalah ketakutan, kekhawatiran. Padahal firman Tuhan katakan, saat Tuhan yang sempat, di dalam kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Saudara gak harus hidup di dalam ketakutan. Tapi kalau saudara percaya kau dikasihi Tuhan, saudara bilang begini, Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Siapa lawanku? Gak ada. Bayangin saudara, saudara tiba-tiba Pak Joko Widodo bilang begini, Hei, aku konco kental sama koe. Aku mulai sekarang panggil aku Papa. Kata Joko Widodo. Saudara, kalau Joko Widodo di pihakmu, siapa lawanmu? Benar gak? Jalan kemana-mana petantang-petenteng. Siapa lawan saudara? Kalau selama ini ngurus IKTP aja ribetnya minta ampun. Saudara datang bilang, anaknya Joko Widodo. Langsung ngapain saudara? Jangankan IKTP saudara. Saudara juga menjadi camat di situ. Karena Joko Widodo ada di pihak saudara. Benar gak? Benar baik-baik. Ada perbedaan antara tahu dan mengerti. Tahu dan mengerti. Saudara mungkin tahu kasih karunia. Ya saya tahu kasih karunia. Diselamatkan satu kali untuk selamanya. Saya tahu. Semua orang tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Semua orang tahu bahwa kita Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi. Tetapi ketika masalah datang itu baru membuktikan yang tahu sama yang ngerti. Tahu gak saudara? Ini namanya tahu. Ini namanya ngerti. Jarak antara tahu dan mengerti namanya ketakutan. Kalau orang tahu, ya saya tahu. Ya saya tahu. Tapi ketika datang masalah, dia mulai kakut dan khawatir. Kalau saudara lihat, kalau orang yang percaya, dia akan ngapain? Damai sejahtera, menguasai hati dan fikirannya. Masalahnya sama enggak? Sama. Sakitnya sama enggak? Sama. Stadiumnya sama? Sama. Jadi saudara, jangan pernah ceritakan masalahmu. Ceritakan seberapa besar kau percaya kepada Tuhan yang menjadi jalan keluarmu. Stop, ceritakan masalahmu. Habis begini sih, habis begitu sih, habis begini. Setiap kali kau membicarakan masalahmu, kau sedang membicarakan betapa hebatnya masalahmu. Kalau orang sudah takut dan khawatir, takut dan khawatir adalah tanah yang gembur untuk muncul dosa. Coba perhatikan, saudara takut kehilangan pacarmu, itu sebabnya kau berikan tubuhmu. Takut enggak dapat promosi di kantor, itu sebabnya keluarga mu, kau lupakan semuanya, kau lupakan anakmu, kau lupakan semuanya, pokoknya supaya dapat promosi di kantor. Takut adalah tanah yang gembur supaya dosa bisa bertumbuh. Tapi ingat, saudara, setiap kali ada dosa, di situ ada apa? Jangan di situ. Kalau ada dosa, di situ ada setan. Dengar baik-baik. Di mana ada dosa, kesanalah kasih karunia Allah akan pergi, saudara. Justru kesana kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tapi dengarkan saya, kalau kau hidup terus dalam kekhawatiran, lihat Galatia 5, ayat 19. Perhatikan, ayat ini, kalau saya compare dengan yang satu lagi, itu Galatia 5, ayat 19. Yang satu lagi, Galatia 5, ayat 22. Buah-buah roh itu ada di Galatia 5, ayat 22. Jadi ini cuma komparasi, cuma beda beberapa ayatnya. Alkitab saudara itu memang luar biasa. Akan muncul dosa. Dosa apa? Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Makanya kata firman Tuhan, akhir zaman, kasih akan semakin dingin. Orang akan hidup dengan hawa nafsunya. Lalu yang terakhir, untuk menutupi semua dosanya, dia menjadi apa? Pendakwa. Saudara masih ingat, siapa yang disebut pendakwa? Iblis. Berarti saudara hidup seperti siapa? Ini anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia loh. Dia akan mulai mencari salah orang. Yang ini begini. Yang ini begitu. Yang ini kan pemalas. Yang ini yang suka janji, tapi gak datang. Yang ini kan yang suka bluffing. Yang ini kan yang gampang jatuh cinta. Yang ini kan tukang gombalin. Yang ini suka minjam, tapi lupa ngembalikan. Yang ini pinjam setengah, balikin. Sudah habis. Yang ini suka beli, 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 apa namanya, danus, tapi gak bayar. Iblis selalu datang, tau gak ngapain? Menyebut saudara, memanggil engkau dengan dosa-dosamu. Hei, pezina. Hei, pembohong. Tetapi Tuhan datang, memanggil engkau, hai pahlawan. Tuhan memanggil Ayub, tidak ada orang yang setia seperti Ayub. Tuhan memanggil Daud, tidak ada yang berkenan seperti hambaku Daud. Tuhan memanggil Musa, sebagai orang yang paling lembut hatinya. Padahal Tuhan suruh dia ngomong sama batu, batunya diapain? Dipukul. Memang dia dari aliran kungfu butong. Dia pukul batunya. Tuhan selalu memanggil engkau dengan kebalikan dari kelemahan saudara. Kalau saudara selama ini jatuh dalam percabulan, tau gak Tuhan memanggil engkau apa? Hei, orang yang kudus. Hei, orang yang berharga. Kalau saudara merasa dirimu bodoh, Tuhan memanggil engkau, hei, orang yang bijaksana. Ketika Gideon sedang sembunyi dan ketakutan, Tuhan memanggil dia, hei, pahlawan. Lihat saudara kung. Kalau saudara hidup di dalam perasaan tidak dikasihi Tuhan, endapnya seperti ini. Ini alurnya saudara. Itu sebabnya saya ceritakan, di rumah, anak saudara, dalam ilmu psikologi, minimal mendengarkan bahwa dia dikasihi Tuhan, atau merasakan, 48 kali sehari. Ribet gak tuh? 48 kali. Yang pertama dia harus mendengar, aku sayang kamu. Saudara harus sentuh dia, pokoknya dia mendengar atau merasa. 48 kali. Tahu gak saudara? Saudara pun harus connect sama Tuhan. Artinya apa saudara? Connect terus sama anak saudara. Saya dulu sangat bersyukur sekali punya ibu yang, yang kalau saya makan siang, dia nungguin, saya pulang sekolah, dia nungguin, lalu sambil duduk, terngantuk-ngantuk, saya cerita, padahal cerita saya gak jelas saudara. Saya tidak bisa pukulin si ini. Dia sombong, saya pukulin aja. ibu saya bilang, ah bagus. Sambil ngantuk-ngantuk gitu. Kadang-kadang saya suka memanfaatkan ibu saya, kalau lagi begitu. Tapi dia selalu nungguin saya, saya ngerasakan banget, saya tuh dikasihi sama dia. Saya ngerasain banget, saya tuh dicintai sama dia. Itu sebabnya ketika saya datang, berbagai macam masalah, tahu gak siapa yang saya datangin? Ibu saya. Saya tahu dia gak menyelesaikan masalah saya. Tapi saya tahu, figur ini adalah figur yang mengasihi saya. Saya butuh satu orang naik sepeda. Wailing. Silahkan, dari sini naik sepeda, Wailing. Pertanyaan pertama, bisa kan? Tapi Wailing bilang, terlalu ringan, harusnya berdua. Lihat saudara, ini bedanya, tahu sama ngerti. Banyak anak Tuhan tahu, tapi masih hidup dalam khawatir. Tahu, tapi masih hidup dalam kecemasan. Karena apa? Bayangin, firman Tuhan itu katakan, kita itu adalah ranting, dan Tuhan itu adalah pohon. Ranting itu hanya bisa berbuah, damai sejahtera. Kalau rantingnya ngapain? Nempel. Kita itu adalah, Mas Murdup, Mas Mur 1 E3 berkata, kita itu adalah pohon yang ditanam di tepi, jadi Tuhan itu adalah sungai, kita itu adalah, tinggal dong di pohon, tinggal dong di tepi aliran sungai, supaya kamu terus dapat nutrisi. Tahu gak artinya saudara? Firman Tuhan katakan, Filipi 3, yang ku kendaki adalah, mengenal Tuhan. Kata mengenal itu adalah ginosko. Ginosko itu artinya, seperti melakukan hubungan. Melekat. Nempel. Contoh, kalau suami istri, mau punya anak, bagaimana caranya? Mereka harus intim, nempel. Benar gak? Kan gak bisa, papa mama kamu bilang begini, kita mau punya anak, ayo tutup matanya, biar papa tumpang tangan. Kan gak bisa? Tumpang tangan, laki-laki, 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 laki-laki. Tiba-tiba istrinya, hamil. Kan gak begitu? Mereka harus ngapain? Ginosko. Dalam bahasa Yunani, kata ginosko itu adalah, seperti melakukan hubungan badan. Kalau orang melakukan hubungan badan, mereka akan berbuah. Buahnya apa? Anak, kalau saudara, setiap hari berhubungan sama Tuhan, tahu gak apa yang keluar? Damai sejahtera. Cuma banyak anak Tuhan, dengerin firman Tuhan, cuma hari minggu, saya jamin, kau akan hidup dalam ketakutan. Tapi saya saat teduh, puji Tuhan, kalau lu saat teduh. Saudara, kalau cuma dengerin saat teduh, kau akan hidup dalam ketakutan. Siapa di sini yang PA? Boleh angkat tangan? Yang pemuritan. Thanks God. Siapa di sini yang ikut? Dalam persekutuan. Boleh angkat tangannya? Coba keluarkan kartu persekutuannya. Gak ada, saudara. Tujuan gereja Tuhan, membuat saudara, supaya stay connected, stay connected dengan Tuhan. Kalau saya ganti kata takut itu dengan jatuh, bagaimana caranya Weli terjatuh? Terjatuh itu atau menurunkan kakinya, itu tanda orang mau jatuh ya. Satu cara, cuma dia gak jatuh, saudara. Kalau dia terus, silahkan, jalan. Kok harus dipegangin sih? Manja banget. Jatuh jangan ke sini. cari yang murahan ke sana ya. Kok saya jadi benar? Coba ke sebelahnya. Lihat, saudara. Kapan dia menurunkan kakinya? Ketika dia berhenti. Saudara berhenti dari mendengarkan firman Tuhan. Kau akan hidup di dalam kekhawatiran. Kau berhenti. Makanya kata firman Tuhan, kita tuh harus seperti ranting, Tuhan itu seperti pohon. Yohanes 15, ayat 3 atau ayat 4, firman Tuhan katakan, maka kamu akan terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Dipersihkan terus oleh firman Tuhan. Ketika kamu tahu kamu dikasihi Bapak, apapun masalah saudara, saudara akan merasakan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera. Tenang aja. Bukan begini, slow aja, slow aja. Sudahlah, nanti Tuhan akan tolong. Sudah, enggak saudara. Saudara tenang karena saudara percaya. Kemudian ngapain? Akan muncul buah-buah roh. Posenya itu loh. Cuman lu yang membelakangi gua kotba, gimana kalau lu balik badan? Sombong sekali, membelakangi pendeta, saudara. Kemudian muncul buah-buah roh. Jadi damai sejahtera adalah tanah yang gembur, supaya saudara bisa berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurah hatian, lemah lembut. Benar enggak? Akan banyak laki-laki yang lemah lembut. Maksudnya hatinya emik heart. Lemah lembut itu emik heart. Hatinya yang lemah lembut. Pernah lihatnya orang yang lemah lembut? Bukan kelakuannya, bukan. Ada banyak orang yang tapi hatinya kalau ketemu orang yang punya hati lembut, saudara, emik heart, dia gampang dibentuk. Seperti bejana tanah liat, dia gampang dibentuk. Kita nasihatnya apapun, dia bilang, oke, saya berubah. Oke, firman Tuhan katakan seperti itu. Saya berubah. Lihat saudara, step ketiga, tahu enggak ngapain? Dia akan hidup di dalam kasih. Saudara lihat enggak? Dia jadi mirip siapa? Mirip siapa saudara? Mirip Yesus. Orang gambarnya aja gambar Yesus. Saudara itu enggak perlu capek berteologi sama orang. Orang datang ke gereja bareng sama saudara, bukan karena teologi saudara, tetapi karena kasih yang saudara berikan. Benar enggak? Saya susah pak ngajar orang ke gereja. Enggak ada ayat firman Tuhan yang saya hafal. Saya kan enggak bisa ngomong banjang. Hei, orang itu enggak peduli. Satu-satunya agama yang diterima oleh semua orang namanya adalah kasih. Kasihi orang. maka orang itu akan bilang, kamu bisa melakukan itu karena apa sih? Saya dulu kenal kamu enggak seperti itu. Lihat saudara, itu yang pertama. Kalau kamu merasa dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau kau hidup di dalam perasaan tidak dikasihi Tuhan, kau akan selalu tidak damai sejahtera. Kau akan selalu hidup di dalam ketakutan. Kau akan menjadi orang-orang yang mendakwa. Masa begini? Masa begitu? Masa saya lakukan ini? Dia tidak. Masa begini? Tapi dia begini. Masa saya sudah melakukan ini? Tapi dia tidak. Lihat saudara, saudara akan kerjanya menuntut. Satu-satunya yang disebut dengan penuntut adalah pendakwa yaitu adalah Blis. Kau hidup sama seperti dia. Padahal kau belajar kasih karunia. Yang kedua, set your eyes. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Yang kedua, perhatikan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Atur mata saudara dengan baik. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Lihat? Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menua, yang tidak mengumpulkan bekal dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara? Tapi lihat kata pertama. Apa saudara? Pandanglah. Seperti bunga lili di taman, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, enggak satupun pakaian salomo bisa sebagus bunga bakung di taman. Tapi kata pertamanya apa? Perhatikan. Lihat Tuhan memfokuskan apa? Mata kita. Makanya hati-hati dengan mata. Kalau lu enggak mau pergi belanja ke mal, enggak usah belanja. Enggak usah pergi ke mal. Saya kasih tahu saudara. Don't go there. Di sana banyak setannya. Bukan. Karena matamu menjadi pintu bagi tubuhmu. Kalau saya pergi dugem pak, enggak apa-apa. Saya itu sih menjaga diri banget. Saya enggak akan minum. Saya enggak akan ikut. Enggak, enggak. Saya itu enggak gampang terpengaruh. Hey, matamu adalah pintu bagi tubuhmu. Kalau bersih matamu, kata firman Tuhan. Bersihlah semua tubuhmu. Saya lihat satu video. Lalu di video itu dikatakan begini. Ada satu ABK yang kalau naik kapal, dia suka terombang ambing. Dia suka terombang ambing. Lalu dia muntah. True up. Lalu dia muntah. Kaptennya bilang begini. Ini pertama kali kamu naik kapal? Ya. Lalu dia bilang begini. Bagaimana caranya supaya tidak muntah? Bagaimana caranya supaya tidak terombang ambing? Kira-kira begitu. Lalu kapten kapalnya bilang begini. Look at the horizon. Lihat ke horizon. Lalu lihat di sana ada yang stabil. Satu titik yang stabil. Lalu kamu fokus aja ke situ. Dalam beberapa menit semua mualnya akan hilang. Lalu dia melakukannya. Dia cuma fokus ke satu titik. Semua mualnya hilang. Ini sama dengan sopir. Pernah enggak saudara lihat sopir lagi nyetir, muntah? Lagi nyetir. Eh, gue kok puyeng ya? Buhang. Muntah sopir. Enggak pernah umur-umur saudara ada sopir yang muntah. Yang muntah itu selalu siapa? Penumpang. Tahu karena apa? Karena sopir selalu fokus kepada satu titik. Kalau penumpang kan begitu. Duduk sebelah. Wih, apaan itu gorengan? Enak banget. Lewat. Lagi duduk. Wih, ada gemblong, gemblong, gemblong. Lewat. Benar enggak? Wih, ada cewek. Nganapak lagi kakinya. Wih. Setan. Kalau yang di belakang itu kan ngomongin yang enggak jelas. Kenapa saudara enggak damai sejahtera? Karena saudara enggak fokus kepada satu titik yang tidak pernah bergeser. Siapa itu? Kristus. Itu sebabnya saudara mencari kepuasan kepada suamimu. Mencari kepuasan kepada istrimu. Ketika dia bergoyang, saudara pun goyang. Kau cari kepuasan kepada laki-laki. Kau cari kepuasan kepada uang. Kau cari kepuasan kepada yang bisa digoncangkan. Kenapa kau tidak fokus kepada yang tidak bisa digoncangkan? Kau akan hilang kekhawatirannya. Ketakutanmu akan hilang. Mari kita bangkit berdiri. Ketakutanmu akan hilang kekuasan kepada suamimu. Ketakutanmu akan hilang kekuasan kepada suamimu. Ketakutanmu akan hilang kekuasan kepada suamimu.